Intro Oke, kita lanjutkan lagi Dan sekarang Saya ingin mengamati Mobil saya dan jika Saya putar, saya sudah mempunyai Tampilan semacam ini Dan saya tidak bisa mengamati Mobil saya karena Kamera diam Dan kamera saya Mau mengikutkan ke mobil Dan disini ada kamera Saya memberikan ke mobil Oke Dan jika sekarang saya memberikan ini Maka kamera akan mengikuti Kemanapun mobil pergi Oke, semacam itu dan Saya mau merubah Posisinya di kamera Mungkin agak atas Oke, mungkin seperti ini Lalu dirotasi Oke Saya memberikan rotasi di E Mungkin semacam ini Dan Oke, mungkin Saya memberikan Di sini Lalu putarannya Saya memberikan semacam ini Dan jika saya putar Saya mempunyai semacam ini Dan dia akan terus berjalan Dan sekarang saya akan memberikan fungsi untuk Belok Oke, saya menuju ke Script Dan saya menambahkan sekarang di band depan kanan Oke, saya tuliskan band depan kanan Dan saya memberikan titik Stir Angle Oke, semacam itu Dan di stir angle Saya memberikan Sama dengan Dan mungkin 12 Lalu kali Dan Saya copy ini Pase Titik koma Dan di sini saya berikan horizontal Horizontal Lalu Saya copy Dan saya paste Dan saya memberikan R Oke, seperti itu Dan jika saya simpan Lalu saya Pergi ke project Saya putar Saya bisa maju Saya bisa belok kanan Seperti itu Saya bisa belok kiri Dan Oke, mungkin Saya memberikan Ini di belakang Saya reset position Oke, seperti itu Dan saya Berikan ke belakang Lalu Ke Atas Nah Mungkin Oke, mungkin Seperti ini Dan jika saya putar Saya sudah Mempunyai ini Berjalan Dan sebelumnya Saya memberikan Di Oke, di Tirin Saya memberikan Di Disini Edit Tekstur Dan Add Tekstur Saya tidak mempunyai Gambar Sama sekali Disini Dan Oke, saya mau Mencari Di Oke, saya mempunyai project Dan Dan Disini Bahan Saya Menggunakan Mungkin Oke, mungkin Saya menggunakan ini Saya copy Dan Saya letakkan Di Di project saya Di desktop Desktop Uniti Mobil Tutorial Mobil Asset Dan Magfile Material Saya paste Disini Oke, seperti itu Dan Saya menuju ke Unity Lagi Lalu Select Dan sekarang Sudah ada Ini Dan Oke Saya klik Dua kali Lalu saya Klik Add Sekarang saya sudah mempunyai Material seperti itu Dan Jika saya Putar Oke Menjadi gelap Dan Saya memberikan Satu lagi Game object Create other Dan Directional light Oke Oke Dan disini Saya menuju Ke sini Lalu Saya memberikan Di atas Oke Dan jika saya Putar Sekarang saya sudah mempunyai Terang Semacam ini Dan Saya bisa menggerakkan ini Dan Oke Saya mau memperbesar Putaran mesin Dan Anda tinggal Mengklik Mobil Lalu disini Ada Disk Akan ada 20 Dan Anda bisa mengganti Mungkin 80 Dan Jika saya Putar lagi Maka saya Mempunyai Mobil yang Cepat Tapi saat saya Belok Dia akan Akan O-link Dan Saya memberikan Satu fungsi lagi Yaitu Ini Saya menuju Ke Sini Dan Di start Saya memberikan Satu fungsi Center Of Masa Saya memberikan Rigid body Dot Center Of Masa Dan Dot Saya memberikan Y Karena Posisinya Adalah Y Saya memberikan Disini Jika Saya klik Dua kali Mobil Dan Pastikan Untuk Memperbesar Anda mempunyai Center Of Masa Disini Disini Adalah 0 Dan Jika Anda Memberikan Oke Satu game Objek Lagi Jika Anda Memberikan Game Objek Disini Disini Adalah 0 4 Oke Saya Menuju Ke Kalkulator 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 Disini Saya mempunyai Di Y Adalah 0 0 0 4 6 Oke Saya mempunyai Ini 4 6 Dan disini Saya memberikan Di game Objek Baru saya Saya memberikan Mungkin Agak Disini Untuk Center Of Masanya Dan disini Saya mempunyai nilai semacam ini Dan Saya kurangkan Saya kurangkan Ke ini 0 Titik 2 3 Dan 9 Sama dengan Saya mempunyai nilai 0 227 Dan saya memberikan Itu di Center Of Masa Saya masuk Lagi ke Sini Dan saya Memberikan Main Karena Di titik awalnya Adalah 0 Dan disini Saya memberikan Main 0 227 Titik Komah Dan saya Simpan lagi Sekarang saya Coba lagi Untuk Mencoba game Saya Saya sudah mempunyai Seperti ini Dan sekarang Saya tidak Jika Terlalu Kencang Maka dia akan Tetap Bergudingan Dan Oke Saya mungkin Menambahkan Lagi Dan Saya Hitung Lagi Mungkin Saya Memberikan Disini Oke Saya Mungkin Langsung Masuk Kesini Saja Dan Menambahkan Oke Mungkin 4 Saya Simpan Lagi Saya Putar Menambahkan Oke Saya Sudah Tidak Mempunyai Terlalu Banyak Guncangan Disini Dan Anda Bisa Merendahkan Nilai Ini Saya Memberikan Mungkin 10 Oke Saya Simpan Lagi Dan Saya Coba Oke Sekarang Sudah Lebih Stabil Oke Saya Mempunyai Kecepatan Mesin Yang Seperti Ini Oke Sekian Tutorial Dan Kita Lanjutkan Lagi Ke Materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam